Ini terkait dengan pertanyaan apa kemanfaatan yang diterima oleh peserta TAPERA, baik itu pekerja pendidikan upah maupun pekerja mandiri. Yang pertama saya jelaskan dulu, bahwa mengacu pada indeks keterjangkauan residensial, harga rumah dikategorikan terjangkau apabila tidak lebih dari 3 kali penghasilan rumah tangga dalam setahun, atau maksimal indeks 3. Kondisi saat ini, pada 12 provinsi di Indonesia, ini data ya. Masyarakat masih sangat sulit untuk menjangkau kepemilikan hunian dengan harga yang terjangkau. Dengan kemampuan penghasilan mereka di indeks yang populasinya tinggi seperti di Jawa dan Bali, angka keterjangkauan residensialnya sudah di atas 5 atau sangat tidak terjangkau. Ketalan ini terjadi di hampir semua segmen baik MBR, kelas menengah, maupun pekerja kelas atas. Nah, TAPERA hadir, sesuai amanah Undang-Undang No. 4 2016 tentang TAPERA, untuk meningkatkan kemampuan atau affordability masyarakat untuk menjangkau harga rumah tersebut. Melalui apa? Melalui penurunan suku bunga yang pada akhirnya menurunkan besaran angsuran bulanan peserta. Nah, jadi perhitungan kami, teman-teman, saya lihat ilustrasi, ya. Terdapat selisih angsuran sebetulnya sekitar 1 juta per bulan, ya. Jika mengambil satuan rumah, ya, susun, ya, dengan asumsi harga 300 juta. Ini kita ilustrasinya, kalau, ya, memakai KPR komersial, angsurannya kurang lebih 3,1 juta per bulan, ya, dengan asumsi bunga 11 persen, ya. Nah, kalau KPR TAPERA, itu hanya 2,1 juta per bulan. Itu sudah termasuk tabungan. Karena sebelum mendapatkan benefit atau manfaat, peserta harus nabung. Untuk apa? Untuk menunjukkan apa kemampuan kapasitenya dalam mengangsur, ya. Jadi, setelah tidak langsung, dengan menjadi anggota TAPERA, dia nabung setahun, ngajukan KPR, itu meningkatkan bangability dari peserta. Cukup dengan melihat dari traktorkan yang dia nabung selama setahun, ya. Ya, itu manfaatnya dua. Jadi, kalau benefit ini jadi lebih hemat sekitar 1 juta per bulan dibanding KPR komersial, yang ada kebutuhan-kebutuhan lainnya dari peserta. Kemudian masih ditambah lagi, di akhir masa kepesertaan, ya, selain ngangsur, 2,1 juta lagi ngangsur, dan pesabungannya. Peserta akan memperoleh benefit pengembalian tabungan beserta hasil pemupukannya. Ya, hanya dengan 2,1 juta. Yang 3,1 juta kalau angsuran komersial, itu udah angsuran doang, nggak pakai tabungan. Ini 2,1 dah plus tabungan yang akan dikembalikan pada saat masa KPR-nya selesai. Untuk itu, ya, untuk peserta SN, kami harapkan di forum ini, ya. Dan juga pemberi kerja untuk melakukan updating data peserta melalui portal kepesertaan di website TAPERA, www.apera2id. Itu banyak kali. Kayak cuman Pak. Jika mau menikmati siapa saja peserta TAPERA ini masih juga menjadi perbicaraan di ruang publik, Pak, siapa saja pesertanya wajib atau tidak sebenarnya, mekanisme pembagian beban iurannya seperti apa, pengolahan dana, dan juga penyalurannya, serta tadi kami sudah melihat simulasi, silakan Pak, dijelaskan. Baik, makasih. Siapa saja yang wajib menjadi peserta? Wajib atau nggak? Itu pertanyaan. Kalau melihat prustansi Undang-Undang No. 4 2016 TAPERA, ya, harus dipahami, tidak semua pekerja diwajibkan menjadi peserta TAPERA. Hanya yang pendapatannya lebih dari upah minimum. Di bawah upah minimum, tidak wajib menjadi peserta TAPERA. Oleh karena itu, dalam memperhitungkan target kepesertaan, kami juga sudah melakukan benchmarking, kepesertaan ke beberapa langkah eksisting, seperti PT TASPEN, untuk oklaser ASN, kemudian PPJSTK, untuk segmen swasta dan pekerja mandiri. Itu dulu orang-orang ya, pemerintah peserta. Baik, untuk menjawab pertanyaan juga isu yang beredar, Pak. Bagaimana pekerja yang tidak membutuhkan pendanaan dari TAPERA, namun diwajibkan untuk bayar iluran? Bagi yang sudah punya rumah, kenapa juga kemudian diwajibkan? Dan apa manfaatnya? Nah ini, ini juga konsepsi dari Undang-Undang No. 4 tahun 2016. Tadi, Bapak Kepala Staf Kepala Presiden sudah menyampaikan, kesenjangan kepemilikan rumah di Indonesia masih sangat tinggi. Ya, saat ini di angka 9,95 juta orang atau keluarga tidak memiliki rumah. Sementara kemampuan pemerintah dengan berbagai skema subsidi dan fasilitas pembiayaan, ya, menyediakan kurang lebih 250 ribu rumah. Ya, pertumbuhan deman setiap tahun, ini data faktik juga, 700 ribu sampai 800 ribu keluarga baru yang belum punya rumah. Jadi, kalau hanya mengandalkan pemerintah saja, nggak akan mengejar sampai kapan, backlognya mau selesai. Makanya perlu ada grand design dengan melibat sertakan masyarakat untuk bersama-sama pemerintah bareng-bareng ini. Dan konsepnya bukan iuran, nabung. Konsepnya adalah nabung. Yang sudah punya rumah, ya, dari hasil pemungkutan tabungannya, sebagian digunakan untuk mensubsidi biaya KPR bagi yang belum punya rumah. Supaya apa? Supaya bunganya terterjaga di level yang paling, lebih rendah dari bunga komersial. Saat ini 5 persen. Ya, nanti perlu ada kajian lebih lanjut. Jadi, kenapa harus ikut naik botong-roling di undang-undangnya, yaitu pemerintah, masyarakat, yang punya rumah, bagi yang belum punya rumah. Semua membaus. Nah, kalau itu bisa dikonstruksikan dalam daripada karyanya, sangat mulia sebenarnya. Koperasionalnya di PT 25 dan PT 21 yang sebenarnya sustansinya bukan menyakut perubahan PT 25, tapi menjadi heboh. Itu kan indah sekali. Maka leverage kemampuan botong-roling tadi antara masyarakat dan pemerintah untuk mendeliver output perumahan dalam merahkan kebiasaan kesenjangan kewiliran rumah tadi akan semakin bisa terkejar. Gitu, Pak. Terima kasih.